Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat surpay jumpa lagi tepang day di kanal surpay dan pemetaan masih bersama saya kangkos kali ini kita akan melanjutkan tutorial pengolahan data waterpass secara tertutup memberikan koreksi perataan kaudit dan juga bagaimana cara menghitung nilai elevasi oke teman-teman kita langsung saja selamat mengikuti nah baik teman-teman kita langsung saja di layar monitor sudah nampak data hasil pengukuran waterpass untuk beda tinggi dan juga jarak nah disini untuk titik referensi ada tp8 untuk referensi awal kemudian untuk referensi akhir ini juga sama di tp8 ya berarti pengukuran waterpass ini adalah pengukuran tertutup nah untuk beda tinggi dan jarak ini teman-teman saya copy dari data ukur ya disini ada beda tinggi yang sudah dirata-ratakan beda tinggi untuk bacaan stun ke satu dan kedua kemudian dirata-ratakan nah selanjutnya untuk jarak juga sama disini ini jarak yang saya copy ke format perhitungan tadi jarak ini juga hasil penyumlahan dari bacaan ke belakang dan bacaan ke depan atau ke P1 nah kita kembali ke format hitungan nah disini kita akan jumlahkan terlebih dahulu untuk beda tinggi sama dengan zoom tutup enter selanjutnya kita juga akan jumlahkan untuk jarak jarak awal sampai jarak terakhir turun tutup enter selanjutnya kita akan hitung untuk kpb disini kesalahan penutup beda tinggi sama dengan sigma beda tinggi yaitu ini hasil penyumlahan beda tinggi dikurangi dalam kurung elevasi akhir dikurangi elevasi awal kurung tutup enter nah atau teman-teman juga bisa langsung mengurangi dengan angka 0 karena untuk referensi akhir dan awal nilainya sama nah kemudian selanjutnya kita akan hitung beda tinggi definitif dari tiap titik untuk titik tp8 ke p1 sama dengan beda tinggi tp8 ke p1 yaitu ini ditambah dalam kurung jarak dari tp8 ke p1 dibagi sigma jarak atau jumlah jarak keseluruhan total jarak kurung tutup dikali kurung buka minus kpb yaitu ini kurung tutup kemudian supaya nilai dari sigma jarak ini tetap kita berikan dolar disini selanjutnya untuk nilai kpb juga disini kita berikan dolar supaya angka ini menjadi angka tetap kemudian enter nah kemudian selanjutnya beda tinggi definitif dari p1 ke p2 sama dengan beda tinggi dari p1 ke p2 ditambah kurung buka jarak dari p1 ke p2 dibagi sigma jarak atau total jarak keseluruhan kurung tutup dikali kurung buka minus kpb kurung tutup kita beri dolar kembali di sigma jarak supaya menjadi bilangan tetap atau nilai tetap kemudian di nilai kpb juga disini kita beri dolar supaya angkanya tidak berubah atau kolomnya tidak berubah menjadi nilai tetap kemudian kita enter nah selanjutnya untuk titik berikutnya ini sama caranya seperti itu teman-teman kita copy saja ke bawah dan ini untuk perhitungan ini digunakan metode baudit nah selanjutnya kita jumlahkan sama dengan sum kurung buka kurung tutup kemudian enter selanjutnya kita beri 3 digit di belakang koma atau di belakang titik jangan lupa selalu save data kemudian selanjutnya kita akan hitung elevasi di atas patok untuk elevasi P1 sama dengan elevasi TP8 ditambah beda tinggi TP8 ke P1 yang definitif kemudian enter nah selanjutnya untuk P2 sama dengan elevasi P1 di atas patok ditambah beda tinggi P1 ke P2 definitif kemudian enter nah ini sama semua ke bawah seperti itu teman-teman untuk titik berikutnya kita copy saja nah demikian teman-teman untuk tutorial kali ini cara menghitung data ukur waterpass atau survey kerangka vertikal semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua amin sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like, subscribe ataupun komentarnya terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam survei selamat menikmati selamat menikmati terima kasih